Dari tadi sanitasi ini, saya ingin sedikit di ujung-ujung ini nanti mengenai air minum di Indonesia. Sudah sanitasi, saya rasa begitu banyak champion-champion dari sanitasi, tetapi bagaimana dengan air bersih? Ternyata Bapak dan Ibu sekalian sama, banyak sekali swadaya masyarakat berkembang, bahkan ada swasta dan mendapatkan perhatian sebenarnya dari media. Kalau ada teman-teman dari media di sini mudah-mudahan media bisa mengangkat isu ini, ini titipan dari tiga jenderal, bagaimana isu ini bisa ikut seksi begitu diangkat, karena ini penting dan menentukan masa depan Indonesia. Media bukan tidak meliput, tetapi kurang terdengar. Kita saksikan paket berikut bagaimana swadaya masyarakat berkolaborasi dengan berbagai sektor dan kemudian ujungnya sekali lagi sama, akses air minum yang layak untuk masyarakat bahkan di daerah-daerah kecil. Kita lihat video berikut ini. Pola swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih juga dilakukan oleh warga desa Sukamenak Kabupaten Bandung. Boleh dibilang, pola swadaya di sini lebih maju. Warga bahkan sudah membentuk badan usaha milik desa untuk mengelola instalasi penyedia air bersih ini. Sudah ada uji laboratorium untuk kualitas air, sudah memakai manajemen pengelolaan pembayaran pelanggan, termasuk pelanggan industri. Bahkan keuntungan yang didapat setelah pembayaran iuran pelanggan dikurangi biaya listrik dan jasa pengelolaan. Namun, instalasi bermodal awal 255 juta rupiah ini hanya bisa melayani 300 pelanggan. Ratusan pelanggan lain harus inden alias menunggu. Jadi mestinya ada pembuatan sumur baru untuk menambah pelayanan, karena hanya dengan sumur baru kita bisa melayani lebih banyak masyarakat yang membutuhkan air bersih. Hasil analisa kita berdua karena kita sindikasi, hasil analisa kita berdua layak untuk penyedia biayanya. Bapak sudah melakukan semacam assessment terhadap ini? Sudah. Bagaimana hasilnya? Hasilnya cukup positif, artinya hal-hal yang lain yang berkaitan dengan analisa keuangan cukup positif. Karena kita B2B, jadi perhatiannya tetap bagaimana bisnis. This collaboration is breaking really new ground. You know, we have not seen in the past community-based water supply organization becoming bankable, becoming credible partners of banks and be able to provide it with a working capital. Namun demikian, ini bukan berarti pemerintah daerah dan juga pusat bisa lepas tangan. Apalagi air bersih merupakan kebutuhan mendasar manusia. Ya, jadi itu tadi bagaimana sebetulnya sudah terjadi juga di air minum. Ada yang juga sudah hadir di sini. Pak Effendi sebelah mana ya Pak? Saya... Eh Pak, waduh sebentar. Saya bawakan mic-nya. Terima kasih Pak Besni. Pak Effendi, cerita Pak apa yang Bapak lakukan di BPS PAM ya Pak ya? Di Bandung, silakan Pak. Nama saya JS Effendi dari BPS PAM Sukamena, Kabupaten Bandung. Saya kalau di sini agak grogi, soalnya hadir juga Bapak Direktur, ada majikan saya, Pak Pios. Kebetulan adalah beliau dari Bandung, mitra kami di BPS PAM. Di awalnya kami pengelolaan air bersih itu bersifat seadanya. Kami hanya mengandalkan kebiasaan dan sepengetahuan kami tanpa pengalaman, tanpa barangkali tanpa ilmu, hanya mengandalkan sebuah piling, beginilah barangkali cara mengelola air bersih. Kebetulan diantarkan oleh Dinas Dispertasi Pemda Kabupaten Bandung menyambut program WSP dengan SGP-nya. Kami di situ dibina, diberikan bimbingan manajemen, pengelolaan kelembagaan, keuangan, teknis dan sebagainya. Di situ kami mengetahui banyak yang salah dibanding dengan yang sebelumnya. Tetapi apa yang dilakukan dan kami terima pelatihan-pelatihan, bimbingan itu menjadi sesuatu yang bernilai, berharga. Dan dari bimbingan-bimbingan itu kami menjadi terbiasa dengan membuat laporan keuangan, membuat neraca, rugi laba, aruskas dan sebagainya. Kemudian kami juga dibina dari sisi teknis, bahwa apa yang kami lakukan kemarin sebenarnya banyak yang salah. Dari sisi teknis dan sebagainya. Setelah kami mengetahui dan dibimbing dari sisi teknis. Pak, maaf Pak. Dengan kemudian, kita dapat gambaran bagaimana kemudian Bapak mendapatkan manfaat begitu ya. Tapi akses untuk melayani masyarakat mendapatkan air minum atau air yang layak juga kemudian berkembang. Terus berjalan Pak. Jadi kami sambil melayani, pelayanan terus berjalan. Kemudian kami juga memperbaiki dari semua sisi. Baik dari administrasi ataupun teknis pelayanan. Sudah dapat dana dari BPR-nya Pak Muhammad Pios. Sekarang sudah cukup atau ternyata masih kurang? Sebenarnya gini Pak. Jadi atas pembiasaan yang sudah kami lakukan, kemudian kita melakukan itu sebagai sesuatu yang rutin kita lakukan. Dan akhirnya kita mencoba mengadakan kerjasama dengan BPR. Alhamdulillah di akad yang pertama kira kurang lebih 100 juta kita mendapatkan kredit dari BPR Kabupaten Bandung. Kita tepuk tangan dong untuk itu ya. Jadi dari sisi bank, seperti juga cerita Pak Dhani tadi ada institusi seperti Lions Club dan lain-lain. Sekarang sudah mulai terjadi ini Pak ya. Jadi ini sudah mulai baik. Pak Effendi, sebetulnya itu dananya 100% Bapak butuhkan dari BPR atau sebetulnya Bapak hanya butuh berapa persen saja atau bagaimana? Yang Bapak jalankan ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kami butuh seperti apa yang kami sampaikan ke bank. Jadi 100% dari apa yang kami ajukan pinjaman itu adalah kebutuhan kami gitu Pak. Cuma dari jumlah yang kami butuhkan dan kami pinjam dari bank itu, saya punya semacam reward begitu Pak. Reward itu datang dari AusEd dengan Indinya Pak. Tadkala kami bisa langsung transaksi dengan bank, AusEd dan Indi memberikan hibah ekuatas kepada kami nilainya 10% dari nilai kredit gitu Pak. Ya, kemudian di tengah perjalanan AusEd dan Indi memberikan isyarat kepada kami jika saja Sukamenak bisa melakukan indikasi dari keempat indikasi yang disyaratkan. Satu di asaran ini memang menurut kami jadi agak berat. Satu, ada penagihan harus 90% ke atas dari jumlah pelanggan yang kami punya. Kemudian efisiensi penagihan, kemudian rasio operasinya harus di atas 10%, kemudian tepat bayar ke bank. Jika itu terpenuhi maka Indi akan memberikan hibah 50% dari jumlah kredit kita ke bank. Akhirnya pada pertengahan tahun kita mendapatkan itu, 50% dibayar oleh Indi dari pokok dan bunganya. Selamat, terima kasih banyak Pak. Saya ke Pak Kartiono mana ya? Di belakang Pak, aduh dari tadi. Maaf Pak, mudah-mudahan mic-nya. Kalau Bapak sama seperti Pak Muhammad Pios, tapi Bapak dari swasta. Betul saya Pak? BPR swasta ya. Nah, cerita Pak bagaimana BPR swasta di tempat Bapak ini begitu tertarik untuk sanitasi dan air minum, untuk pembiayaannya? Terima kasih. Saya Kartiono dari BPR Parama Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini kami membiayai HIPAM. Jadi posisinya di sini kami ingin menceritakan dua sisi. Di sisi HIPAM-nya dan di sisi BPR-nya. Di sisi BPR, waktu ada pengajuan dari HIPAM tersebut, kami tidak begitu mudah untuk menerima. Pertama, kami belum mengetahui apa ilmu masalah air. Sama sekali kita tidak mengenal bagaimana manajemen air dan sebagainya, bagaimana kepercayaan dan sebagainya. Secara bisnis kita tidak mengenal. Nah, itu adalah suatu risiko bagi kita. Nah, kemudian setelah kita lihat proposalnya dan sebagainya, aduh cukup bagus dan sebagainya, kita memberanikan diri. Tetapi itu pun di internet kami juga tidak mudah. Karena pinjaman di atas 100 juta harus paling tidak mengetahui komisaris. Itu kami harus meyakinkan ke komisaris bagaimana supaya kredit tersebut bisa disetujui. Nah, itu kami meyakinkan pada komisaris bahwa ini merupakan pintu masuk bagi kita. Karena ada sekian SR, ada sekian sambungan rumah yang bisa kita layani. Orang tidak hanya butuh air, mereka akan membutuhkan semuanya. Itu media promosi bagi kita. Tetapi di sini ada kendala, artinya kami hanya melayani satu. Sebetulnya permohonan ada dua. Tetapi yang satu itu karena saya nilai daya juangnya tidak kuat. Karena hanya pada titik sisi-sisi terakhir dia untuk berubah ke BUMDES itu tidak ada kesiapan sehingga kita tolak. Jadi kami swasta berarti kami harus betul-betul selektif di dalam hal ini. Nah, tetapi sekarang hasilnya yang setelah kita lihat, HIPAM tersebut cukup profesional. Laporan keuangnya bagus dan sebagainya. Artinya kita selain bekerja kita ada profit, kita ada kepuasan batin. Bahwa ini ternyata kita bisa membawa sesuatu perkembangannya bagus. Tetapi di dalam hal ini ada juga HIPAM-HIPAM yang kami juga membiaya yang di luar kaitannya dengan WSP. Tapi mereka rata-rata atau di Kabupaten Malang ada 135 HIPAM, itu rata-rata permintanya mesti tidak pakai agunan. Itu tidak mudah bagi kita. Kalau yang HIPAM kemarin kita ikat dengan CSI, artinya administrasinya bagus dan sebagainya masih memungkinkan. Tetapi kalau yang lain-lainnya yang tidak pakai itu mungkin sulit. Yang kedua, kami dana dari masyarakat sepenuhnya. Berarti kami harus menanggung risiko. Nah, kalau ini seandainya, kami berandai-andai, kalau seandainya ada yang dari Pak Dhani tadi, CSR, itu bisa disalurkan kepada kita, kita lembaganya diawasi oleh BI Pak, rencananya nanti OJK, berarti kita tertip terhadap hal itu. Nah, mungkin akan menjadi berkulir, yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa BPR di Indonesia itu adalah 1.700. Itu barangkali, kalau taruhlah contoh yang minat 50%, itu cukup dipakai sebagai kendaraan untuk supaya ini lebih cepat. Terbayang. Terus, jangan dulu dong untuk kemungkinan-kemungkinan yang tadi digambarkan oleh, ini calon gubernur BI tampaknya Pak Karting. Terus ya, lagi kalau tadi Pak Nugroho tadi pesan bahwa ini gerakan untuk seluruhnya, saya juga mungkin juga ingin pesan pada Pak Bayu ini, ini kalau kita bisa bentuk seperti KB dulu, semua bergerak, semua bergerak, bukan ngomong dana Pak. Saya yakin ini nanti, saya optimis bahwa ini akan sukses. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tiongonya untuk usulannya, menarik sekali. Saya ke floor semua, jika terutama kalau ada yang ingin menyampaikan, ya pendek singkat-singkat ya Pak ya. Oke, terima kasih, silakan. Terima kasih, saya dari asosiasi HIPAM Kapal Telamongan Pak. Sebenarnya saya mau ke banyak air besi, tapi mungkin tadi banyak yang ke sanitasi, saya juga bergerak di sanitasi, Pak. Saya juga sudah jual kredit jamban, sudah menjual 40 unit dan ada pesanan 30 unit, kami biaya sendiri dari pinjaman dari bank. Dan barangkali tadi sudah banyak sanitasi yang sudah dibahas, itu yang juga harapan saya karena dana saya sangat terbatas. Kalau banyak yang pesen, uang saya di masyarakat karena satu tahun baru lunas, Pak. Jadi uang saya nanti harus bank, harus mulai mikir, bukan uang saya, itu yang dari sana. Jadi yang sangat besi, Pak, saya tidak termasuk pesimis tapi optimis tapi realistis. Jadi ada beberapa poin membangun sarana itu, saya katakan mudah, Pak, sulit, sangat sulit. Tapi mempertahankan untuk berlanjut itu jauh lebih sulit, Pak. Jadi itu yang nanti konsep yang dulu ada MCK, nanti jangan-jangan ada MCK tambah M, masal. Jadi itu yang pertama sehingga saya minta perhatian, barangkali saya sudah 11 tahun, Pak, nampingi bapak-bapak yang cerita tadi. Saya di Lamongan itu ada 254 HIPAM dan sambungan rumah saya hampir 80 ribu sambungan rumah. BDM itu hanya 11 ribu, jadi jauh lebih banyak saya daripada BDM. Tapi di finansial, terus terang kami sangat meri karena BDM tiap tahun dikasih puluhan miliar, kita tidak pernah dikasih apa-apa. Tapi air mata saya tidak habis, Pak, masih saya simpan, saya berbagikan ke teman HIPAM, karena kalau semua air matanya habis, nanti negeri ini habis semua air matanya. Jadi begitu, terus keinginan saya mohon perhatian, Bapak-bapak, paling tidak ada dasar kelembagaan, dasar hukum, Pak, karena HIPAM itu realistis. Kita memberi minum 80 ribu orang, tapi kita tidak pernah diperhatikan di badan hukumnya, dasar hukumnya. Karena kita bernaung di mana saya tidak tahu, kita di cipta karya atau di Bapak-bapak itu juga belum jelas, padahal kerja kami sangat jelas. Jadi itu barangkali keinginan kita mohon perhatian dari Bapak-bapak yang kebetulan kami bisa ketemu hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, ini masukan yang berarti saya pikir untuk Bapak-bapak. Saya dua lagi saja, singkat padat ya, Pak. Terima kasih Pak Bayu atau Mas Bayu. Ada tiga kalimat, Mas, yang tidak terlalu senang tadi diucapkan oleh Mas Bayu. Yang pertama, kalimat bahwa Indonesia itu katanya tadi nomor dua yang berak sembarangan tempat di dunia. Terbanyak ya katanya, cukup menyakitkan itu. Kemudian Mas Bayu tadi juga mengatakan bahwa pengangunan sanitasi dan air tadi katanya melemah itu ya, melambat katanya. Padahal buktinya enggak gitu lah. Kemudian yang ketiga tadi, ada ibu-ibu tadi yang di video tadi mengatakan, kita sudah berlari kencang tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa, ini menyakitkan banget ini. Tadi ada ibu-ibu di sana, bahasa Inggris tapi saya enggak ngerti, tapi diterjemahkan tadi. Saya nama saya Suprapto Pak, jadi saya hanya pengembira saja, bukan pengamat dan bukan... Yang pertama tadi Mas, ini saya komen dari situ saja. Bapak-bapak dan ibu sekalian mungkin ya, mungkin memang melambat, mungkin. Tetapi perasaan sih cepat. Tetapi memang Bapak-bapak Direktur yang ada di depan, katanya dari Pak Wilfred, Pak Nugroho, Pak Dhani, memang mungkin lebih cepat. Kalau hal-hal yang bersifat perbedaan pendekatan pembangunan, itu yang bisa melambatkan kontraproduksi, itu dirubah menjadi sinergis gitu. Karena di sana ada, ya, karena di satu tempat pendekatannya pemberdayaan, satu tempat stimulan, satu tempat sumbangan gratis, itu sangat-sangat melambatkan. Nah itu kalau bisa dihindari, itu tugasnya Bapak-bapak kita yang ada di depan sana. Kemudian ini juga menyebabkan melambat kembali, sudah cepat kemudian melambat. Nah, para bupati, para penjabat kita, kalau sudah kena picu oleh Dr. Puskas Mas tadi, begitu terpicu, keluarnya tidak pemberdayaan lagi dari instruksi. Nah itu tidak bisa kita hindarkan, tetapi yang perlu kita adalah sikapi. Gimana kita sikapin itu. Karena kalau tidak, nanti kita kembali lagi seperti zaman dulu. Impress tahun 1974, seperti itu. Presiden mengintruksikan, seluruhnya bikin, tapi 40 tahun kemudian, tidak ada hasilnya. Kayak gitu. Sehingga tadi di video, kita berlari cepat, tetapi tidak ada hasilnya. Singkat. Oke, teman-teman yang sudah muncul, ini sebagai cemping-cempingan, baik dari Puskas Mas tadi, dari Pak Baberda, dari pengusaha, dari bank, kalau bisa ini di, kalau orang Jawa bilang di OPNI gitu. Oke. Di OPNI, gitu. Satu lagi mas, di OPNI dalam arti, ya kita ajak terus bergerak. Yang terakhir, ya tentunya, teman-teman tadi seperti Pak Usni, tinggal teman-teman ini luar biasa Pak Usni, kalau kita bisa memunculkan Pak Usni-Pak Usni lain di seluruh Indonesia, maka tidak terlalu sulit. Oke, kita tepuk tangan itu. Satu lagi. Saya terbatas waktu Pak. Oke, tapi tadi, ini penting. Pertama Pak Wilfred, tadi pagi saya harusnya menyampaikan ini, banyak sekolahan menghukum muridnya membersihkan WC dan toilet. Ini mohon diindari, jangan sampai hal yang itu dijadikan hukuman. Gitu, maksudnya hal itu justru kita jadikan sesuatu gotong royong, dan selamat, WC yang baik kita hau. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suprapto ya. Singkat padat ya Pak. Janji ya Pak, jangan kayak Pak Suprapto ya. Saya lewat sini. Singkat padat. Baik, terima kasih. Nama Charles Malelak, dari Kabupaten Timur Tengah Utara, perbatasan dengan Timur Leste, Kecematan Memafo Tengah. Saya, fasilitator SDBM, sekretaris SDBM, tim SDBM Kecematan, pengusaha sanitas, pengrajin sanitasi. Mohon maaf. Jadi, sedikit cerita, pelaksanaan SDBM di NTT agak sedikit berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Tadi cerita Ibu dokter, cerita Ibu kader, itu sedikit berbeda. Kalau di sana pendekatannya perorangan, kami pendekatannya tim. Jadi kalau pendekatannya, sebenarnya ini satu pelajaran juga untuk kita, bagaimana melaksanakan SDBM. Kalau kami di sana pendekatannya tim, sehingga kalau di sana satu setengah tahun ODF, kami tiga bulan bisa ODF. Tiga bulan saja. Ya, nanti dalam waktu dekat, akan kami deklarasi seratus desa. Seratus desa yang akan di deklarasi. Ditambah dengan Kabupaten TTS, dua desa. Kami binaan plan, jadi nanti akan di deklarasi 200 desa. Tanggal 26 November nanti, dalam waktu dekat nanti akan di deklarasi. Yang berikut, saya sedikit bicara tentang bagaimana, yang menjadi perhatian selama ini adalah pelaksanaan SDBM di tingkat masyarakat. Tetapi pada pengusaha sanitasi ini yang kurang. Oleh karena itu secara nasional, harus ada kebijakan tentang bagaimana skim kredit terhadap, bantuan terhadap pengusaha sanitasi. Itu hal yang paling penting. Yang kedua, pelaksanaan program SDBM atau pelaksanaan program sanitasi yang dilaksanakan selama ini adalah pelaksanaan yang single factor. Artinya bahwa pelaksanaan sendiri, tidak tuntas. Jadi misalnya di dalam pelaksanaan program, begitu ada satu NGO yang masuk, harus ada NGO yang masuk dengan peningkatan. Sehingga ada kolaborasi program. Mungkin ini dua hal yang menjadi perhatian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan saya terbatas sekali, sayang sekali waktunya, tetapi kita sudah dapat gambarannya. Saya mohon bahwa Pak Direktur, Pak Wilfred, Pak Nugroho, sama Pak Dhani, bisa kita mulai dari Pak Nugroho dulu mungkin, singkat-singkat, dan kemudian sebagai penutup di kesempatan pada hari ini, sebelum nanti kita, oh iya, terima kasih. Terima kasih. Cukup keras ya. Luar biasa, 90 menit terakhir ini betul-betul menginspirasi. Jadi, sebetulnya ini jadi saling curhat ya, kalau ada yang pernah air mata darah dan sebagainya. Saya juga pernah yang begitu-begitu juga sih, gitu ya. Dan begitu mendapat tugas menangani sanitasi di Indonesia yang sudah begitu ketinggalan, juara tiga dari bawah ini frustasinya kayak apa, gitu ya. Tapi saya pernah dinasihati sama seorang wali kota, sekarang sudah menjadi gubernur, waktu saya bilang, wah masalah ini rumit ya Pak, rumit sekali, gitu. Complicated sekali, gitu. Terus dia bilang, gini mas, masalah ini buat mas rumit, karena mas melihatnya dari Bapenas. Karena mas melihatnya dari pusat. Indonesia tuh besar sekali. Tapi coba, kalau mas melihat di masyarakat, mereka tuh punya solusi. Banyak sekali solusi-solusi kreatif yang muncul dari masyarakat. Nah itu saya banyak, di hari ini saya mendapat konfirmasi yang luar biasa, dan itu juga yang selama ini juga selalu saya berusaha untuk dapat konfirmasi itu dan saya selalu berhasil mendapatkan itu. Terima kasih atas sharingnya. Ini pembelajaran yang luar biasa dan saya yakin kemudian tugas pemerintah itu adalah lebih kepada bagaimana kita menjadikan seluruh praktek-praktek baik ini modal untuk benar-benar maju lebih cepat. Kita dorong untuk replikasi, kita dorong untuk ekspansi melalui fasilitasi-fasilitasi yang kita berikan. Tapi percayalah, saya pribadi percaya keberhasilan sanitasi bukan karena program besar nasional, tapi keberhasilan sanitasi itu justru terjadi karena rangkaian begitu banyak inisiatif-inisiatif lokal yang luar biasa seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho. Pak Dhani dulu. Baik, tamat-tamat sudah tentu saya mengucapkan terima kasih atas semangat yang besar. Dan semangat yang besar ini saya yakin menambah keyakinan saya untuk mencapai komitmen kita, untuk mencapai MDG. Satu hal yang saya melihat dari potensi yang ada ini sebenarnya adalah kita tidak hanya melihat sekarang ini bahwa membangun air minum dan sanitasi itu hanya berbasis pada bantuan kemudian sifatnya grant, segala macam hibah. Ternyata dari pembicaraan kita yang ada saat ini sebenarnya potensi yang besar adalah bagaimana menjadikan bicara masalah pengembangan air minum sanitasi ini menjadi semacam pengembangan ekonomi lokal. Dan kalau kita lihat potensinya tadi, saya juga memang melihat bahwa ternyata HIPAM Lamongan itu lebih hebat daripada PDM Lamongan. Jadi apa yang dilakukan masyarakat lebih hebat daripada yang dilakukan bantah daerah, ini saya kira adalah potensi besar. Karena itu saya yakin, dan seyakin-yakinnya lagi menambah keyakinan saya MDG kita bisa kita capek. Tapi satu syaratnya adalah mari kita galang bersama kebersamaan kita seperti ini. Oke, kita Wilfred Purba. Sengaja saya taruh di belakang Pak, karena paling bijaksana kan tadi. Ya, terima kasih. Ini kelihatan sudah tergambar kepada kita semua, bahwa kita punya potensi. Kita punya kekuatan. Kita punya semangat. Kita punya kemauan. Dan kita juga punya ketulusan. Modal kita tuh ketulusan. Saya lihat dari Ibu Agustin, kemudian teman-teman lain, kader dan lain sebagainya, tanpa honor katanya. Itu modalnya ketulusan. Jadi ini yang selalu didengung-dengungkan oleh Ibu Menteri Kesehatan. Adanya suatu penurunan ketulusan itu di tenaga kesehatan. Jadi banyak tenaga kesehatan kita yang melayani itu tanpa hati. Tanpa ketulusan. Nah ini Bapak Ibu sekalian sudah memberikan pelajaran buat kita semua, terutama tenaga-tenaga kesehatan, bagaimana kita melayani dengan hati. Ini Ibu Menteri yang selalu tekankan bolak-balik. Jadi walaupun di sini tenaga-tenaga kesehatan tidak seluruhnya ada di sini, tapi inilah yang bisa kita bagimu. Bahwa melayani dengan hati. Di rumah sakit, di puskesmas, Ibu Agustin ya. Jadi itulah upaya-upaya yang paling baik dari kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wilfred. Nah kita tepuk tangan dulu untuk ada semacam, mungkin saya terlalu jauh menyebutnya sebagai komitmen, tapi semangat dari Bapak-Bapak ini untuk merangkul kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tadi kita dengarkan dan kemudian kita dengar juga dari para Bapak Direktur ini, itu sebetulnya tinggal bagaimana berjalan satu arah. Bapak pernah melihatnya dalam apa yang dilakukan Bapak, Ibu dan sekalian itu tadi, itu kan hal-hal yang sebenarnya terjadi di desa atau kecamatan. Saya gambarkan dalam grafik kira-kira seperti ini ya Pak ya. Jadi apa yang dilakukan Ibu Agustin dan lain-lain yang ada di desa, itu sebetulnya adalah swadaya dari masyarakat, ada pemicun STBM dan lain-lain, itu sudah terjadi di berbagai titik di desa di Indonesia dan meningkat juga ke kecamatan. Di kecamatan juga ada hal-hal semacam itu, kita lihat di grafik ini. Nah yang tadi Bapak Ibu dengar sekalian, juga Bapak-Bapak Direktur juga pasti sudah sangat memahami ini, ada pelibatan dari microfinancing dan segala macam, sudah terjadi? Sudah. Kemudian di tingkat kabupaten, sudah ada program-program yang kemudian berjalan untuk sanitasi dan air minum. Di tingkat provinsi, kebijakan-kebijakan itu juga sudah didukung, tidak sedikit, kalaupun belum seluruhnya ada prioritas-prioritas untuk sanitasi dan air bersih. Kalau di tingkat pusat sebagai puncak piramidanya, Bapak-Bapak Direktur ini tadi punya komitmen seperti itu, piramida yang pernah Bapak lihat sebagai sebuah koordinasi ini, akan membawa kita cepat bergerak menuju apa yang kita targetkan. Ini mudah-mudahan menjadi semangat bersama. Betul Bapak Ibu sekalian? Tinggal bagaimana kemudian kita berkolaborasi. Di penghujung, saya ingin pendukung acara ini dari WSP, Water and Sanitation Program, Bapak Devi Andri Setiawan, untuk menyampaikan sedikit apa yang saya sebut sebagai konklusi kecil. Silakan Pak Devi. Terima kasih Mas Bayu. Jadi saya rasa memang seperti yang Pak Nugroho sampaikan tadi, 90 menit ini, 90 menit yang sangat luar biasa. Kita bersama-sama dengan lebih dari 200 orang di sini sampai di belakang sana, Pak Nugroho saya berdiri, saya baru tahu ternyata, melakukan sebuah refleksi tentang pembangunan air minum dan sanitasi nasional. Saya rasa ada dua hal yang kita bicarakan tadi. Pertama adalah kunci dari efektivitas pencapaian target penguatan institusi lokal. Seperti yang Pak Nugroho tadi sampaikan bahwa rumit dipikirkan di Jakarta, ternyata di lokal itu semua jauh lebih mudah. Kenapa penguatan institusi lokal? Pertama karena dia bisa lebih efektif karena dia bisa disusulkan dengan konteks lokal. Jadi kadang-kadang kita melakukan resep yang aneh-aneh, tetapi ketika di lokal dia tahu konteks yang paling pas itu seperti apa. Lalu yang kedua sebetulnya juga dia bisa lebih berlanjut. Karena apa? Karena lebih dekat antara konsumen dengan penyedia layanan. Dan yang terakhir dia bisa sinergi. Jadi kadang-kadang pusat dia memberikan resep A, B, C. Sebetulnya yang lebih penting itu adalah juru masaknya. Juru masak di daerah, kalau dia diperkuat dia tahu resep terbaik buat masyarakat itu atau apa. Strategi kedua adalah pelibatan swasta lokal. Pelibatan swasta lokal tidak hanya masalah financing gap, bukan hanya masalah kesenjangan pembiayaan. Tapi apa? Pelibatan swasta lokal berarti kebutuhan peningkatan keterampilan dari BP SPAM, dari para sanitation marketing dan sebagainya. Karena pengembangan kapasitas itu harus diukur. Ketika dia bisa masuk ke dalam akses financing, itu dia sudah lulus pada benchmark tertentu, pada standar tertentu bahwa dia sudah diakui sebagai pengusaha yang profesional. Jadi saya rasa dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Refleksi ini benar-benar mengkonfirmasi bahwa penguatan institusi lokal dan pelibatan swasta lokal untuk pelayanan air bersih sangat diperlukan. Saya rasa itu. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih banyak Pak Devi. Nah, di penghujung acara, di kesempatan kali ini, Pak Nugroho, Pak Dhani, Pak Wilfred, juga Bapak dan Ibu sekalian, bisa jadi kita masih ragu-ragu dengan target MDG dan lain-lain. Kita optimis ini akan tercapai. Kita buang saja MDG, tapi kita pastikan bahwa target Indonesia, bebas buang air besar sembarangan dan lain-lain, itu pasti akan tercapai. Optimisme saya terlihat hari ini. Ya, target MDG kita biarkan, tetapi kita harus yakin bahwa Indonesia mampu mencapai itu dengan pencapaian dari Bapak dan Ibu sekalian. Pak Wilfred, Pak Nugroho, dan Pak Dhani bisa berganti. Ibu Agustin, mungkin kemudian pensiun, dan lain-lain. Kenapa saya kemudian yakin? Karena masih banyak champion-champion sanitasi dan air minum yang muncul dari usia belia. Saya hadirkan, Duta Sanitasi dari Jawa Barat, Fani Lutfiana. Mana Fani? Sini Fani. Terima kasih Fani sudah hadir. Suaranya ada itu ya? Oke, Fani agak kesini sedikit. Bapak-bapak, kita tepuk tanganlah sekali lagi ya untuk Fani. Mojang Priangan ini memang masih kelas 2 SMP, dia sudah terpilih menjadi Duta Sanitasi. Jadi calon-calon pengganti Bapak dan Ibu sekalian, dan siapa tahu bisa menjadi Direktur di Bapak Penas, menggantikan Pak Nugroho, dan lain-lain. Indonesia pasti hebat, sanitasi dan air bersihnya. Lewat sebuah karya tulis yang dibuat Fani, dia menjadi juara di Lomba Duta Sanitasi tingkat Jawa Barat. Ya Fani ya. Fani sekolah di? SMP Negeri 2 Bandung. SMP Negeri 2 Bandung. Hari ini kami suruh bolos sekolah sebentar, supaya ketemu sama bapak-bapak, dan memberikan semangat untuk kita semua. Apa yang Fani lakukan, singkat saja Fani, sebagai Duta Sanitasi selama ini? Ya saya sudah melakukan banyak kegiatan, misalnya melakukan penyuluhan-penyuluhan di daerah sekitar Jawa Barat. Contohnya waktu itu saya menghadiri kampanye sanitasi Jawa Barat, dan juga mengikuti sosialisasi 3R di kantor PKK Kota Bandung. Selain itu juga di sekolah, saya aktif sebagai KKR atau Kadar Kesehatan Remaja, dan bersama teman-teman Duta Sanitasi lainnya yang ada di SMP Negeri 2 Bandung, kami membuat beberapa program, contohnya adalah alat untuk menyaring air wudhu agar bisa digunakan kembali. Tuh, Bapak, Ibu, optimisme saya ada kan, Fani bacakan dong, karena sudah dibawa dari jauh, kita ingin dengar sedikit karya tulis dari Fani yang membuat dia menjadi juara Duta Sanitasi. Silahkan dibacakan, silahkan Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Lutfiana dari SMP Negeri 2 Bandung. Saya adalah Duta Sanitasi Jawa Barat tahun 2013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan karya tulis saya yang berjudul MCK Sehat, Undang Kembali Bidadari Kebumi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak, Ibu sekalian pernah mendengar cerita Jakatarup? Jakatarup adalah seorang penguda desa yang memiliki istri bidadari cantik bernama Nawangwulan. Meskipun Nawangwulan merupakan seorang bidadari, tetapi mereka tidak bertemu di kayangan, rumah makan, apalagi di mal. Tapi mereka bertemu di sungai. Saat itu, tujuh bidadari termasuk Nawangwulan sedang mandi di sungai. Besakah semuanya bayangkan, tujuh bidadari cantik mandi di sungai? Tapi kenapa ya saya sendiri tidak bisa membayangkannya? Apalagi jika kondisi sungainya seperti Sungai Citarung, Cikapundung, atau Ciliwung. Kenapa? Karena kondisi sungai tersebut sangat memprihatinkan. Padahal sungai selaku sumber air baku memiliki fungsi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Juga sebagai sumber utama untuk pembangunan nasional. Fungsi sungai lainnya misalnya sebagai objek wisata, tempat hidup ikan dan makhluk air lainnya, juga sebagai irigasi sungai, irigasi sawah. Namun, karena rendahnya kesadaran masyarakat, ditambah karena padatnya jumlah penduduk di bantaran sungai, mengakibatkan sungai semakin parah tercemar. Misalnya, di sungai Cikapundung. Masyarakat di sepanjang sungai Cikapundung, sebagian besar masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, baik secara langsung, maupun melalui pipa-pipa yang menjulur dari dapur dan kamar mandi mereka. Inilah sebabnya, mengapa sungai Cikapundung disebut sebagai WC terpanjang di dunia. Belum lagi masalah sampah. Mulai dari bungkus bekas produk yang terbuat dari serofoam, kaleng, plastik ataupun kertas, juga bekas-bekas produk seperti pakaian, celana, sedal, bahkan hingga kasur bekas. Dan sampah-sampah tersebut akan berkumpul di mora sungai dan masuk ke aliran sungai Citarum, bertemu dengan sampah-sampah dari sungai lainnya. Tidak heran jika sampah di sungai Citarum, jika dihitung jumlahnya sama dengan sampah di TPA. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan sungai memang masih sangat rendah. Menurut data dari BPL HD Jawa Barat, sekitar 85% masyarakat di kota Bandung belum memiliki MCK yang layak digunakan. Sehingga limbah langsung mereka buang ke sungai. Padahal jika sungai tercemar, kita pun akan merasakan dampaknya. Pesatnya perkembangan penduduk tidak hanya meningkatnya juga kebutuhan akan air bersih, tetapi meningkatnya juga pencemaran lingkungan. Daerah bantaran sungai yang seharusnya digunakan sebagai daerah resapan air yang ditanami oleh pepohonan, kini telah berlalih fungsi menjadi pemukyaman warga. Dan ternyata 49 sungai di kota Bandung kini telah tergolong krisis. Kenapa? Karena siklus air yang menjadi pemasuk volume air terbesar kini telah terganggu oleh manusia. Nah, adakah yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi permasalahan ini, tidak perlu kita tunjukkan dengan kekecewaan, kemarahan, atau saling tuding dengan orang lain karena tidak akan melakukan perubahan. Jika kita ingin melakukan perubahan, diperlukan kesadaran dari diri kita sendiri dan juga kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satunya adalah dengan memiliki MCK yang sehat dengan sanitasi yang baik. Ada lagi hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengujudkan hal tersebut, yaitu dengan pelaksanaan perilaku hidup sehat. Misalnya, ada dengan mencuci tangan pakai sabun air mengalir, membersihkan kemar mandi setelah digunakan, membuang sampah pada tempatnya, dan yang paling penting adalah tidak melakukan buang air besar sembarangan. Dan melalui hal-hal sederhana tersebut, secara tidak langsung kita pun sudah membantu untuk melaksanakan pelestarian sungai. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari mulai dari saat ini kita melakukan upaya untuk melestarikan sungai. Memang, untuk merubah perlaku tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya yakin, seluruh masyarakat Indonesia bisa melakukan hal tersebut. Jika tidak mulai dari sekarang, kapan kita ingin mengembalikan kembali fungsi sungai sebagai sumber air baku? Karena siapa tahu, jika sungai sudah kembali seperti semula, kita bisa melihat bida dari cantik mandi di sungai Indonesia. Maka, Bapak Ibu sekalian, mari kita undang kembali bida dari turun ke bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. D. Fani, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jangan buyarkan mimpi Fani untuk Indonesia yang hebat sanitasinya dan bagus air minumnya. Terima kasih banyak Fani ya. Ya, mamahnya Fani juga hadir di sini. Ibu berdiri sebentar karena, enggak apa-apa Ibu berdiri sebentar, karena saya tahu sejak pagi mereka sudah hadir di sini untuk mengikuti acara kita siang hari ini. Terima kasih banyak. Ya, itu tadi. Semangat ini yang harus kita terus. Jadi Indonesia pasti mampu melaksanakannya. Pak Devi, sedikit, di belakang apa yang kemudian menjadi kebanggaan kita, Indonesia juga sudah masuk dalam catatan PBB kan? Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia itu sudah terpantau. Pak Devi yang mau cerita sedikit sebagai penghujung. Baik, baik. Barangkali ini share saja dari kami yang kebetulan saya bertugas di Bank Dunia. Jadi pada 25 September yang lalu, itu Sekjen PBB, Ban Ki-moon menyampaikan pidato di rapat tinggi atau General Assembly di Majelis Tinggi PBB di sana. Jadi apa yang disampaikannya pada saat itu adalah pelaporan tentang perkembangan MDG di seluruh dunia. Satu hal yang menarik adalah di paragraf ke-46 itu disebutkan bahwa inisiatif di Asia Tenggara itu sudah menunjukkan hasil-hasil yang gemilang untuk pencapaian air bersih dan sanitasi. Lalu apa kaitannya dengan Indonesia? Nah kebetulan Bapak-Ibu sekalian, Pak Nugroho, Pak Wilfred, dan Pak Dhani, kami mendapatkan draft pertama dari pidato Ban Ki-moon itu. Sebetulnya di draft awalnya bahwa bukan Asia Tenggara, tetapi Kabupaten Lumajang di Indonesia sudah menunjukkan capaian-capaian luar biasa. Itu yang dicatat oleh PBB. Saya rasa itu merupakan kebanggaan kita semua. Terima kasih, Mas Bayu. Terima kasih banyak, Pak Devi. Untuk behind the scene, di belakang layar pidato dari sekjen PBB yang ternyata menyebutkan Lumajang. Ada orang Lumajang di sini? Wah, Bu. Sama-sama Pak Ang, harusnya bangga. Sampaikan ini di Lumajang ya. Ya, itu enaknya kalau penyelenggaranya orang World Bank punya bocoran-bocoran seperti tadi. Bapak-Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan untuk Bapak-Bapak Direktur. Terima kasih, Pak Wilfred, Pak Nugroho, Pak Dhani, sudah hadir di sini. Dan mohon tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua yang sudah hadir di sini, stakeholder dari sanitasi dan air minum di Indonesia. Semangat, saya yakin Indonesia maju sanitasi dan air bersihnya. Saya Bayu Sutyono, pamit. Terima kasih. Terima kasih.